Intro MTQ ke 48 tingkat Kabupaten Majalengka merupakan perhelatan besar dalam pembangunan keagamaan di Kabupaten Majalengka. MTQ ke 48 ini menjadi parameter bahwa pembangunan bidang agama melalui MTQ banyak memberikan manfaat bagi pembinaan kehidupan beragama. Pelaksanaan MTQ ke 48 ini juga menjadi refleksi dari adanya peningkatan motivasi masyarakat dalam menggali dan mempelajari kandungan Al-Quran. Yang mendasari penyelenggaran MTQ ke 48 di Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka mengeluarkan surat keputusan Bupati No. 450 tahun 2018 tentang pembentukan panitia dan penyelenggaraan dan penetapan Dewan Hakim MTQ ke 48 tingkat Kabupaten Majalengka. MTQ ke 48 tingkat Kabupaten Majalengka ini diikuti oleh 357 orang Kori, Korea dan Hafidz, Hafidzoh. Dengan jumlah peserta terbanyak dari kecamatan Raja Galuh dan Lemah Sugi sebanyak 20 orang. Sementara jumlah peserta paling sedikit dari kecamatan Kadipaten dengan jumlah 7 orang dan seluruh peserta merupakan putra daerah dari masing-masing kecamatan. Bukan saya bantu. Ya selama ini kan kita hanya menerima hasil dari Korea yang mereka didikuin. Sekarang akan dibantu lemaganya supaya mereka lebih memetakkan lagi, lebih meningkatkan lagi perannya, lebih meningkatkan lagi apa-apa pembinaan dan bingguan kepada Kori Korea yang ada di sana. Kita kira itu. Ya supaya nanti kita akan memiliki calon-calon Kori Korea itu yang bersumber dari hasil didikan di lingkungan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.